ini angel eyes, kemudian ini lampu utama led white Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat RCNB Indonesia ini adalah RC Keluaran Pinecon Model namanya SG1604 Gorilla RC ini harganya Rp. 800.000 tapi kalau kita intip detail spesifikasinya RCN yakin ini mobil insyaallah bisa kasih keseruan yang luar biasa bagaimana bisa? kita pastikan aja sama-sama yuk check it out Bismillah kita buka langsung aja bareng-bareng teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim so teman-teman buat yang belum pernah atau mungkin belum pernah mendengar nama Pinecon Model ini adalah pabrikan yang memproduksi arsi-arsi entry level seperti WPL kemudian VU HBX Masya Allah keren banget teman-teman ternyata Allah Akbar ajib ini Masya Allah ini yang kita dapetin dalam paket pembeliannya teman-teman ada satu mobil remote-nya kemudian ada satu remote analog-nya remote analog-nya ini nyaman digenggam dengan steering dibalut dengan foam teman-teman tombol on-off-nya ada di sebelah atas di tengah-tengah ini fungsinya untuk ngaturin kecepatan mobil nanti RCN ditunjukin bagaimana cara mengoperasikannya ini juga untuk mengatur lampu pengaturan gyro kerennya mobil ini teman-teman karena selain berjalan dengan ban karet all tiran teman-teman bisa lihat ban karetnya kopong gak ada busanya teman-teman kita juga diberikan ban drift yang terbuat dari plastik keras ini licin sahabat so ngesot-ngesotnya tentu bisa lebih mudah kemudian juga kita diberikan satu manual dan manualnya ini teman-teman selalu kalau teman-teman perhatikan produk-produk pindahkan model tadi RCN sudah bilang ada WPL kemudian ada HBX ada SG ada VU dan ada Hanguan itu produk-produk yang diproduksi oleh si Pinecon model ini khusus untuk HBX kemudian SG mereka selalu berikan manual dengan kualitas yang sangat baik sekali kalau WPL kan teman-teman lihat hanya satu lembar kertas timbal balik ini lembarannya benar-benar lux teman-teman dan pastinya untuk pemula RCNI menyarankan agar membaca terlebih dahulu manual yang ada mudah-mudahan apapun pertanyaan kita terkait RCnya bagaimana cara mengoperasikannya apalagi nanti kalau kita ketemu kendala masalah pada saat menjalankan mobilnya insyaallah di dalam manual ada casan teman-teman casannya ini tersambung ke USB type C ada body clip extra pembuka mur kemudian ada kunci L obeng ini extra steering rod teman-teman plastik dan semuanya satu paket di harga 800 ribu rupiah masya Allah selanjutnya kita lihat detail spesifikasi dari SG1604 Gorilla produknya pinacon model ini teman-teman 800 ribu tapi ini seru loh teman-teman kualitas RCnya gak kelihatan kalau mobil ini sebenarnya untuk entry level kenapa body paint yang ada di bahan polycarbonate body shellnya ini halus kemudian campuran plastik yang menjadi mounting atau dudukan untuk headlamp depannya luar biasa loh sahabat ditambah lagi campuran variasi warna emasnya ini membuat mobilnya lebih terlihat mewah dan uniknya juga selain bergaya mock style mobil ini punya atap yang bisa kita buka-buka sebagai kedudukannya ini adalah plastik yang berfungsi sebagai tubular atau roll catchnya kawan-kawan detail juga karena kalau teman-teman perhatikan di dalamnya ini di tengah selain ada dua kursi itu juga ada setir kemudian ada perseneling dan rem tangan sekarang kita lihat dalemannya untuk membuka body shell dari mobilnya kita tinggal lepas aja 4 body clip mini yang sudah disertakan di mobilnya kemudian diangkat dan hati-hati juga karena memang kabel lampunya ini terhubung langsung ke ESC nya so jangan langsung ditarik jauh supaya kabelnya gak putus oke under the hood di bawah body kita cabut dulu kabel lampunya supaya lebih mudah untuk melihatin satu-satu bagian yang ada di mobil elektroniknya motor 380 size nya teman-teman kemudian ada ESC yang hanya support itu maksimal lipo 2 cell kita dalam paket pembelian ini sudah langsung diberikan baterai 18650 7,4 volt 1200 mAh baterainya liion teman-teman ya so teman-teman dengan kondisi RTR nya ini bisa pasangin lipo 2 cell maksimal selanjutnya ESC nya sendiri sudah bergabung langsung dengan receiver nya dia tidak terpisah dan ini mini servo 5 kabel material build nya terbuat dari plastik yang sama dengan jenis plastik di SG1601 kita sudah pernah review dan kualitasnya sangat mumpuni ketangguhannya sudah teruji kawan-kawan dan dari depan sekali kita lihat satu persatu itu ada foam ada spons yang berfungsi sebagai pelindung jika mobilnya mengalami benturan di bagian belakangnya shockbreaker yang belum ada oli nya kawan-kawan dan panjangnya sendiri bagian depan ini berbeda dengan yang belakang yang di depan shockbreakernya panjangnya adalah 50 mili sedangkan yang di belakang ini 55 mili membuat mobil ini sedikit lebih tinggi dari yang sepantasnya terlihat karena memang biasanya mobil drift tentu ceper teman-teman dan kita lanjutin lagi di suspensinya atas am bawah itu terbuat dari plastik drop shaft nya ini CVD metal dengan steering rod yang terbuat dari plastik untuk yang belakang dia pakai pola dog bond teman-teman lanjut kita ke tengahnya di tengahnya ini jika teman-teman bisa perhatikan mungkin dari sisi sebelah sini bisa lebih terlihat itu drive shaftnya sudah metal juga artinya kuat seharusnya kawan-kawan ini terhubung dengan diff depan dan belakang yang mana kesederuhannya baik itu gears dan planetary gears yang ada di dalamnya terbuat dari plastik untuk pinion 16T itu metal dan spurnya itu 38T plastik kawan-kawan secara garis besar mobil ini terbagi jadi 3 bagian spitter ke bagian depan sasis tengah dan diffuser belakang yang keren ada replika knalpot yang sudah terinstall juga dengan 1 lampu LED berwarna merah next kita lihat bannya teman-teman bannya dapat 2 dapat ban drift 1 dan ban rubber 1 ban rubbernya tidak ada inner di dalam tanpa foam atau tanpa karet lainnya yang ada di dalamnya teman-teman kualitasnya lembut kemudian ada ulir yang bisa kita bawa main baik itu untuk aspal tanah ataupun rumputan untuk ban driftnya sendiri itu bahannya dari plastik keras sekali dan dengan rim black star buat dia tambah keren teman-teman kita lihat lagi hex yang ada di dalamnya ini adalah seukuran hexnya sendiri ini 7 mili kawan-kawan dan ternyata ada tiruan dari cakram mantep ini insyaallah yuk kita pasang dulu ban driftnya kemudian kita akan cari tahu lagi apa aja keseruan yang masih dimiliki oleh si SG604 RC seharga 800 ribu ini teman-teman dan tinggal tekan channel 3 maka teman-teman akan lihat ada variasi lampu di headlampnya ini angel eyes kemudian ini lampu utama LED white keren ya cakup banget Masya Allah sebenarnya sebelum kita jalankan si SG604 kita cas terlebih dahulu baterai bawaannya teman-teman ini cas yang diselerakan dalam paket pembeliannya sambungkan ke adapter casan hubungan ke listrik dan kabel balance yang ada di baterai colokin aja nih di posisinya kemudian dia akan kedip-kedip kita lihat berapa lama butuh waktu untuk bisa penuh jadi sahabatan Sineb Indonesia untuk menjalanin gampang tinggal hidupin saja remote-nya terlebih dahulu kemudian koneksikan konektor CST-nya ke ISI dan tekan tombol on-off-nya setelah itu teman-teman bisa lihat ada beberapa tombol di bagian pegangan remote yang pertama tertulis channel 4 channel 4 ini adalah kecepatan mobilnya yang paling ujung sebelah kiri merupakan kecepatan paling rendah teman-teman kemudian di tengah-tengah ini dan di ujung sekali full speed-nya untuk lampu channel 3 angel eyes hidup lampu putihnya sekalian sama lampu belakangnya cakep yuk kita gas SG-1604 punya lari yang gak sekencang WLTOS Vortex apalagi 144001 walau begitu tetap aja speed-nya kerasa pas apalagi buat pemula yang ingin memulai RC dengan jangkaan remote berkisar 50 hingga 75 meter kecepatan maksimumnya di kondisi standar box menggunakan baterai dan FDR bawaan adalah 30 km per jam untuk bisa jalan lurus ternyata ada settingannya di rumah dan teman-teman di atas sini ada tulisan minus ESP plus ini berfungsi sebagai gear-nya sekarang kita jalankan dengan posisi 0 susah banget teman-teman dikendalikan nah dia ngelawan-ngelawan sendiri loh gak bisa lurus jalannya oke kita coba posisi ESP-nya ini setengah atau 50% asik jadi bisa lurus jalannya teman-teman baru kalau posisi gear-nya atau ESP-nya 100% hasilnya gial-gial belakangnya kelihatan gak ya itu ekornya ah itu insyaallah kalau dia 0 gak bisa kita kendaliin setengah dia bisa jalan lurus dan kalau dia 100% ekornya banting-banting teman-teman sekarang kita uji steeringnya SG-1604 seharga 800 ribu ini dibekali dengan dua ban dan ban karet all-tirennya kalau di tanah benar-benar nyaman dikendalikan kondisi kondisi track off-road yang lumayan bergelombang dan bampi serta ditumbuhi rumput bukan masalah sebab walau suspensinya standar tanpa oli sok sama sekali sok breaker yang tinggi untuk ukuran mobil 1.16 membantu mobilnya meliuk dan melompat di landasan ekstrim sekalipun berbeda berbeda dengan di asfal steering serta handlingnya terasa gak sama dengan di tanah bisa jadi pengaruh dari giro yang ada pada servo atau mungkin grip ban yang tidak sebaik jika dijalankan di tanah tapi tetap aja masih bisa dikendalikan pastinya jika sahabat ARC ini di Indonesia ingin mobilnya stabil maka set atau atur ISP-nya ke posisi 50% kemudian untuk tarikan bawah malah gak perlu diurut langsung tekan dalam aja gasnya ini juga membantu mobilnya dapat berlalu lurus sesuai keinginan reternya terakhir untuk berbelok sudut beloknya gak terlalu kecil bahkan cenderung understeer di asfal maka bisa dibantu dengan menekan rem atau menggunakan sliding dengan melepas gas untuk mobil seharga 800 ribu steering dan handlingnya ini sudah lebih dari cukup untuk kita bawa seru-seruan kita udah jalanin mobilnya di on-road di off-road dan seru banget pastinya sahabat ya sekarang kita akan lihat kemampuannya ngesot ya mobilnya sudah diberikan ban drift gratis tinggal kita ngatur gimana caranya mobil ini bisa kita mainkan dengan seru untuk itu mesti perhatiin ada steering dual red loh di remote kalau ini kita nolkan mobilnya gak bisa belok teman-teman dinaikin setengah itu belok tapi sudutnya gak dalam kita buat 100% sudut beloknya jadi lebih dalam sahabat ya ini adalah si Pinecon SG 1603 mobil ini sama gak ada beda dengan si SG 1604 hanya perbedaannya ada pada body mount serta body shell selebihnya spesifikasi elektrik dan ban sama baterai tentunya sama teman-teman dan kita akan ngesot pakai si SG 1603 gas SG 1603 ataupun SG 1604 memang dilengkapi ban drift dan giro yang membantu kita untuk counter steer namun harus diingat mobil ini tetap merupakan RC entry level yang dibangun untuk banyak medan sehingga jangan terlalu berharap banyak di posisi RTR sudah bisa donat atau membentuk lapan dengan sempurna selanjutnya untuk memudahkan kita ngesot steering dual red dan gen ESP atau giro boleh diset ke 100% terakhir bermain dengan baterai penuh juga dapat memudahkan torsi yang dihasilkan cukup untuk mobil melakukan sliding dan corner steer yang dibutuhkan RC 800 ribu gak cuma bisa on route dan off route tapi juga bisa ke drive seru banget kan untuk ketangguhan produk-produk SG memang gak perlu lagi kita khawatirkan sahabat baik itu tipe monster terugi sampai ke model mock dan honey truck ini durability RC yang dibanderol 800 ribu ini udah lebih dari cukup untuk disiksa plastik materialnya baik dan cukup lentur rencang bangun yang menyertakan Merlecats menjadi pelindung tambahan body shell dan elektrical yang ada di bawahnya busa di bagian depan meredam benturan walau mobil berada dalam kecepatan maksimumnya kondisi full ball bearing pada setiap shaft menjadi point plus mengingat tidak semua RC di kisaran harga serupa menyediakan hal tersebut paling yang harus tetap kita perhatikan kondisi gears yang sebagian besar plastik untuk itu jaga posisi gearsnya agar sempurna dan gak miring-miring serta kalau mobilnya nyangkut jangan dipaksa gas terus teman-teman ya karena itu biasanya yang membuat gearsnya akan rompau Masya Allah seru banget baiklah sahabat RCNi di Indonesia itu dia video review SG1604 Gorilla dari Pinnacon model RC800 ribu ini luar biasa seru kan teman-teman dan RCNI gak mau seru sendiri untuk itu insya Allah akan ada satu giveaway satu unit SG1604 atau SG1603 bagi satu orang yang beruntung caranya gampang teman-teman tinggal lihat saja ketentuan yang sudah RCNI cantumin di kolom komentar di bawah selamat mencoba mudah-mudahan beruntung sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah mampir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh